di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengirim tugas ke dalam google classroom menggunakan handphone untuk murid nah sekarang ini kita sudah masuk ke dalam tampilan google classroom salah satu kelas ya menggunakan akun sebagai murid nah kita bisa lihat disini tampilan ada tampilan tugas-tugas terbaru yang dikirimkan oleh para guru ini bisa kita lihat di bagian luar jadi tidak tidak usah masuk dulu ke kelas juga sudah bisa melihat tugas-tugas terbaru yang diberikan oleh guru sekarang kita langsung masuk ke bagian pengerjaan tugas kita coba mengerjakan salah satu tugas terbaru ya seperti biasa kita masuk ke bagian tugas di slide ke atas langsung untuk melampirkan tugas yang akan dikirimkan nah disini kita bisa menemukan beberapa opsi untuk mengiriman tugas ini ada sekitar 9 9 opsi dari Google Classroom yang diberikan kepada kita untuk mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh guru-guru terkait nah kita akan coba dulu untuk empat opsi yang menjadi opsi bawaan dari Google nya juga nah disini ada PDF ada spreadsheet ada slide ada dokumen nah opsi-opsi ini digunakan untuk mengerjakan tugas yang dibuat secara langsung juga di dalam HP nya jadi tidak perlu mengupload atau mengambil file yang sudah ada kita bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk membuat tugas dari guru semisal tugas yang harus ditulis semisal tugas yang harus ditulis atau digambar gitu ya nah opsi-opsi ini sebenarnya penggunaannya atau fungsinya mirip-mirip dengan Microsoft Office kalau di komputer ya nah dokumen ini kan bawaan dari Google ya Google Google dokumen ini slide juga untuk membuat slide ada spreadsheet ini mirip dengan Microsoft Excel untuk membuat tabel tabel atau yang lebih ke dokumen tapi bisa memasukkan rumus-rumus ya PDF ini lebih ke tulisan secara langsung atau ketikan kita akan coba salah satunya kita coba di PDF dulu nah ini adalah tampilan ketika kita akan mencoba membuat tugas di PDF untuk secara penggunaan sebenarnya terhitung simple ini kita di bagian bawahnya bisa lihat ada beberapa pilihan untuk penulisan ada stabilo ada mungkin pensil atau spidol ini ballpoint kita bisa untuk tugas yang memang ditugaskan yang bisa dituliskan secara singkat gitu ya kita bisa menuliskannya disini akan menggunakan ini tugas idhar oke tau dengan ini idhar ini juga kita bisa menggunakan opsi ketikan ya kita tinggal klik di bagian A atau hurufnya disini kita klikkan di tempat yang ingin kita tulis mungkin supaya lebih mudah kita coba pindahkan ke bagian atas sebentar oke lalu kita ketikkan tugas yang ingin kita ketik tugas 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 idhar satu dua soakan ya ada beberapa poin yang harus ditulis itu bisa langsung saja disitu nah kita juga bisa menghapus disini ada opsi penghapus ya untuk tulisan-tulisan yang tidak diinginkan kita tinggal pilih bagian penghapusnya tinggal hapus oke kalau sudah kita tinggal mengklik titik tiga di bagian kanan atas ya di ujung dan simpan nah nanti setelah disimpan dia akan secara otomatis terlampir ke dalam tugas yang akan kita kirimkan oke nah seperti ini ya kita tidak akan menyerahkan dulu tugasnya kita akan coba dulu opsi yang lain oke oke kita akan lampirkan sekarang dengan menggunakan spreadsheet nah bedanya untuk spreadsheet dia akan memunculkan dulu filenya ya memunculkan filenya baru nanti kita akan edit filenya disini nah ini kita masuk ke bagian spreadsheetnya nah ini adalah tampilan dari google spreadsheet ya mirip dengan microsoft excel nanti kalau memang diperlukan ini untuk digunakan membuat tugas kita bisa buat disini ya nanti kita bisa ketik tugasnya disini oke kita akan kembali lagi kita save dulu oke kita tambahkan lampiran yang lain kita coba yang lain kita ke slide oke nah slide-nya sudah muncul sama seperti spreadsheet tadi ketika kita melampirkan memilih untuk dengan menggunakan slide dia akan memunculkan dulu filenya baru kita edit filenya nah ini adalah contoh tampilannya nanti kalau mau mulai membuat slide kita bisa klik bagian slide-nya terus akan muncul tulisan dan kita tinggal klik edit slide nanti disini kita bisa membuat slide sebagaimana kita membuat slide di microsoft powerpoint ya kalau di microsoft oke kita balik lagi kita sekarang akan mencoba untuk fitur dokumen oke 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 kita masuk ke opsi dokumen nanti kalau sudah masuk kita tinggal mengklik opsi buat ini yang dilambangkan oleh pensil di ujung kanan bawah oke setelah masuk kita bisa mengetikan tugas yang memang diperlukan untuk sesuai dengan materi yang ditugaskan ya misalkan tugas idhar 1.2.3.4.5.5.6 apa gitu ya tinggal kita kerjakan disesuaikan dengan pertanyaannya atau instruksi yang diberikan nanti tinggal klik yes setelah disimpan nanti sebentar kita cek dulu ya apa sudah tersimpan apa belum oke sudah ya nah itu tadi beberapa cara jika kita ingin mengirimkan tugas menggunakan fitur-fitur bawaan google yang terlampir di google classroom nah tapi harus dipastikan terlebih dahulu jika ingin mengirim tugas di google classroom menggunakan 4 fitur ini opsi bukan opsi, instalan dari aplikasi tersebut harus sudah terpasang di handphone kita atau di smartphone kita jadi biasanya kalau misalkan di smartphone kita belum terpasang ketika kita akan melampirkan dia akan memunculkan memberitahuan untuk menginstall aplikasi tersebut nanti kalau sudah terinstall nah baru untuk kedepannya tiap pengerjaan tugas bisa langsung menggunakan 4 opsi tersebut nah keuntungannya untuk menggunakan fitur ini adalah karena ini fitur yang sudah tercantum di dalam aplikasi maka tidak akan terlalu berat untuk menggunakannya tinggal kita membiasakan atau mempelajari bagaimana cara menggunakannya disarankan untuk menggunakan fitur dari fitur-fitur yang digunakan ini disarankan pilih untuk yang mana yang paling mudah digunakan gitu ya dan disesuaikan dengan tugas yang dibutuhkan oke kalau sudah dibuat kita tinggal menyerahkan tugasnya kita coba kita coba serahkan oke tugas sudah terkirim oke untuk untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai disini video berikutnya kita akan mencoba mengirim tugas menggunakan fitur-fitur yang lain selain fitur bawaan dari google classroom oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh